. Si jago merah mengamuk di RT7 Desa Muarakaman Ilir, Kecamatan Muarakaman, Kabupaten Kutai Kartanegara pada Jumat 24 Februari 2023, sekira pukul 13 Wita. Beberapa rumah di lahap api yang semakin membesar di kawasan permukiman warga dan masih berusaha dipadamkan. Belum diketahui penyebab dan bangunan yang masih terus terbakar hingga pukul ini. Namun, beberapa unit mobil pemadam sudah berada di lokasi kejadian untuk memadamkan api bersama warga setempat. Sampai saat ini masih terus dilakukan upaya pemadaman. Jadi belum tahu lagi berapa rumah yang terkena, kata Kapolsek Muarakaman Ibtu Hari Supranoto saat dikonfirmasi melalui telepon seluler. Sementara itu, Camat Muarakaman, H.J. Barliang yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon juga mengungkapkan hal yang sama. Bahwa kebakaran tersebut masih dipadamkan dan belum diketahui berapa bangunan yang terdampak. Namun dipastikan tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Dari info sementara yang dikumpulkan, saat berita ini ditulis, api sudah berangsur padam dan petugas masih melakukan proses pendinginan pada pukul 15 Witar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!